Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi teman-teman bersama channel karir kedua Kali ini saya akan berbagi pengalaman ya Ini adalah kompresor AC1PK Ini adalah kompresor jadul ya Ini kompresor jadul, ini terlihat juga jadul ya Ini ampere dalam keadaan kosong ya Ini adalah 1,5-1,6 ampere ya Ini berbagi pengalaman ya teman-teman ya Kalau kita menghadapi kasus seperti ini Kita tahu yang umum 1PK paling tidak 1,3-1,4 Ini sudah mencapai 1,6 Nah untuk mengatasi hal seperti ini Agar kita mengejar antara PSI dengan ampere Mengejar antara PSI dengan ampere Kita harus mengakali atau mengsiasati pipa kapilernya Nah kalau pipa kapiler Kita menggunakan yang lama Ini kan tergendala Ampere tinggi ya Ampere tinggi ya PSI juga tinggi Ini tidak berkejar Oleh sebab itu saya ganti pipa kapiler Nah untuk melatasi ya Dimana saya pernah membuat video yang lalu Mengenai daftar panjang pipa kapiler Untuk pipa kapiler yang daftar saya buat Untuk AC 1PK adalah Ya Untuk panjang pipa kapilernya adalah 90 cm Dan ukurannya adalah 0,70 cm Nah itu sebagai acuan Dalam posisi 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 Kompresor Itu 1,2 1,3 Ya 1,2 1,3 Kalau ini kan beda Ini belum apa-apa Sudah 1,5 1,6 Nah untuk mengakali atau mengsiasatinya Ya Itu daftar saya adalah Untuk acuan Jadi kita lebih pendek Daripada Yang saya buat daftarnya Kalau yang saya buat daftarnya Untuk 1PK adalah Ya 1PK adalah 90 cm 0,70 Sekarang saya akan turunkan Saya akan potong pendek lagi Ya Sekitar 80 cm Apakah nanti Amperenya bisa terkejar Antara PSI dengan Dengan PSI dengan amper terkejar Nah Dan juga Kita tahu Ini adalah Freon R22 Sekarang saya akan membuat Agar Balan Antara PSI dengan Ampere Ini saya akan buat Pendekkan sekitar 80 cm Saya akan kerjakan Ini saya akan tes ya Berapa dalam keadaan kosong Ya kompresor ya Dalam keadaan kosong Berapa amperenya ya Ini saya akan tes Ini Tangan Amperenya saya buat Ya Sudah hidup Tidak 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 Nah ini saya Tidak Nah ini saya hidupkan ya Hidupkan berapa amperenya ya Hidupkan Nah lihat 1,6 ya 1,6 1,5 1,6 ya Ya 1,5 1,6 ya Amperenya ya Itu ya Kalau kita langsung Tidak Tidak merubah pipa kapilernya Atau tidak kita pendekkan Dari standar yang pernah saya buat daftarnya Itu tidak akan Berimbang Atau tidak akan balan ya Sekarang Saya akan Ganti Pipa kapilernya Ini pipa kapilernya ada disini ya Ini saya matikan ya Ini pipa kapilernya ada disini Nah ini Nah Nah ini pipa kapilernya saya ganti ya Ini Nah ini pipa kapilernya disini Sekarang saya akan ganti pipa kapilernya ya Mari Ini saya sudah Buat ya Ini Pipa kapilernya Ukuran 0,70 Panjang 80 cm Ini velor dialnya Sekarang saya tinggal pasang ya Semoga hasilnya bagus ya Ini Saya sudah Pasang pipa kapilernya ya Sudah saya setting Selanjutnya Saya tinggal hidupkan Ya Biar berlanjut Teknisi disini ya Untuk melanjutkannya ya Tinggal kita melihat hasilnya ya Selamat menikmati Orang angin yang lupa Dia itu baru buang Nekot Bangkannya Kepala Kepala Angin Kepala Bakun Kepala 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati